Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hadirin dan hadirat pemirsa webinar sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Lazi, arsala Rasulahu bilhuda wa dinil haq, lizihirahu ala dinikuli waqafa bilahi syahidah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, islam, dan kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa berdiskusi dan menyimak beberapa hal yang mungkin dapat kita share dan kita ambil ibrohnya terkait dengan optimalisasi ibadah haji. Sebagai mana rangkaian webinar sebelumnya yang telah mengkaji beberapa aspek dari optimalisasi ibadah haji, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal dari aspek muskuloskeletal atau otot dan tulang sendi. Pemirsa sekalian, sebelumnya mungkin telah disampaikan oleh narasumber-narasumber pada beberapa webinar sebelumnya terkait dengan ibadah haji, bahwasannya rangkaian ibadah haji adalah salah satu hal yang menjadi agenda rutin bagi mayoritas masyarakat muslim Indonesia baik langsung maupun tidak langsung. Langsung dalam hal ini artinya jamaah haji yang hadir di tanah suci haramain melaksanakan ibadah haji, maupun yang secara tidak langsung masyarakat muslim di Indonesia yang turut dalam rangkaian ibadah haji sampai akhirnya puncaknya pada idul adaha. Pemirsa sekalian, dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah SWT telah menyampaikan Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Isti to'ah dalam hal ini berasal dari at-taqoh atau mampu. Mampu atas sesuatu dan mungkin untuk melakukannya. Dalam hal ini tentunya adalah perjalanan menuju tanah suci untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Kemampuan juga berarti dalam hal ini adalah kemampuan internal, yaitu seseorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji, baik itu fisik maupun rohaninya, dan juga adalah kemampuan sarana-prasarana, keamanan perjalanan, dan aspek-aspek pendukung lainnya yang memungkinkan seorang muslim sampai ke tanah suci. Terkait dengan aspek kesehatan, maka isti to'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan kesehatan, kondisi kesehatan jamaah haji untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji pada saat berlangsungnya musim haji. Sehingga pemirsa sekalian perlu dipahami bahwa isti to'ah ini adalah sesuatu yang sifatnya proses, bukan sesuatu yang mendadak sehingga tidak melalui suatu persiapan, melainkan harusnya sudah melalui tahapan-tahapan persiapan sebelum seseorang calon jamaah haji pada akhirnya berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga tentunya terkait juga dengan topik kita, bagaimana kita mengoptimalisasikan kapasitas otot, tulang, dan sendi kita adalah rangkaian persiapan yang memang harusnya sudah kita mulai dari beberapa waktu sebelum kita telah dirancanakan untuk berangkat menuju tanah suci. Rangkaian-rangkaian ini juga terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani yang mungkin hadis ini sudah cukup sering kita dengar bahwa dalam diri manusia terdapat 360 persendian dan diwajibkan untuk bersedekah untuk setiap bagian sendinya. Sedekah ini bermacam-macam caranya mulai dari memendam riak yang ada di masjid, membuang sesuatu yang berbahaya dari jalanan, dan apabila tidak kita dapatkan kesemuanya itu, maka sholat duha akan mencukupkannya. Tapi esensi lain dari hadis ini sesungguhnya adalah bagaimana kita memelihara, menjaga persendian kita yang disebutkan di dalam hadis ini sebanyak 360 persendian untuk dapat kita gunakan seoptimal mungkin dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan tidaklah diciptakan jinnan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan karenanya seluruh aset yang ada pada dalam diri kita termasuk tulang dan persendian, harusnya juga kita optimasikan untuk melaksanakan tugas utama tersebut, yaitu beribadah dan beramal kebaikan. Sebagaimana yang ada dalam rukun Islam, selain dari membaca syahadat, maka rukun-rukun yang lain juga menggunakan apa yang menjadi bagian dalam tubuh kita, tulang dan sendi, untuk melaksanakannya. Sholat, lima kali dalam sehari semalam, juga menuntut kita memiliki persendian dan tulang yang baik, sehingga semua gerakan-gerakannya dapat kita laksanakan dengan utuh dan paripurna. Kemudian puasa di bulan Ramadan juga menuntut kesehatan dan kebugaran fisik kita, sehingga kita mampu berpuasa dengan baik dari mulai syahur sampai berbuka selama satu bulan. Begitu juga kemudian dengan berangkat haji dari perjalanan sehingga bagian-bagian ibadah yang harus kita laksanakan untuk melengkapi kesempurnaan ibadah haji menuntut adanya kesiapan tulang, sendi, dan otot kita. Sehingga melihat dari hadis ini, maka keutamaan untuk menjaga dan memelihara persendian adalah suatu hal yang harusnya melekat dalam diri setiap Muslim, yang ini diibaratkan kita harus menunaikan sedekah dari setiap sendi kita ini. Berangkat dari situ, ada suatu hal menarik yang kita perlu cermati. Bila kita melihat salah satu cuplikan berita dari website ini pada 26 Juli 2019 yang lalu, disampaikan oleh Koordinator Ketua Kesehatan Haji bahwa sudah ada 252 jemaah haji Indonesia yang dirawat di Arab Saudi. Dan mayoritasnya karena kelelahan serta dehidrasi. Saya ingin menggarisbawahi kelelahan ini dan kemudian juga saran untuk membatasi aktivitas yang berlebihan sebagai konsekuensinya. karena ternyata menurut sumber ini dehidrasi dan kelelahan menjadi penyebab salah satu penyebab utama banyaknya jemaah haji Indonesia yang dirawat di Arab Saudi. Perlu pemirsa sekalian ketahui bahwa menurut sumber pusat kesehatan haji Kemenkes RI paling tidak di tahun 2016 jemaah haji kita sebagian besar berusia 50 tahun ke atas atau lebih dari 60 tahun di urutan keduanya. Hal ini menggambarkan bagaimana kemudian mayoritas jemaah haji kita sudah berusia mulai lanjut atau lansia sehingga berpotensi untuk menderita penyakit-penyakit terkait degeneratif. Penyakit-penyakit yang sering dikaitkan dengan kondisi degeneratif diantaranya adalah kelemahan otot atau muscle weakness dan juga mulai adanya gangguan pada tulang dan sendi. Dengan semakin bertambahnya usia maka secara fisiologis otot akan berkurang dan menjadi lebih lemah. Bahkan pada mereka lansia yang kurang latihannya dapat terjadi apa yang disebut sebagai muscle atrophy atau penipisan pengurangan bagian-bagian otot yang tentunya berakibat kapasitas untuk beraktifitas fisiknya pun menjadi kurang optimal karena tidak didukung oleh kerja otot yang baik. Tapi ternyata kemudian mayoritas jamaah haji kita mungkin karena diakibatkan oleh masa tunggu yang lama berasal dari kelompok usia lanjut. ketika kita bicara tentang kelelahan seperti yang disinggung oleh narasumber dari pusat kesehatan haji terkait dengan banyaknya jamaah haji yang dirawat maka kita paling tidak berbicara tentang dua hal terkait dengan kelelahan atau fatig yaitu kelelahan yang bersifat sentral dan kelelahan yang bersifat perifer atau kelelahan otot. kelelahan sentral terjadi ketika susunan saraf pusat tidak lagi secara adekuat atau optimal mengaktifkan nyeron-nyeron atau saraf-saraf motorik yang mempersarafi otot-otot kita walaupun sebenarnya otot-otot tersebut masih mampu untuk bekerja. Hal ini dapat diakibatkan diantaranya faktor psikologis atau adanya masalah di dalam otak atau susunan saraf pusat kita yang akan kita angkat pada topik kali ini adalah kelelahan otot atau kelelahan perifer yang terjadi jika otot yang beraktifitas tidak lagi dapat berespons terhadap perangsangan dengan derajat kontraksi yang sama. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk berkontraksi secara maksimal karena adanya ATP yang sudah sangat rendah atau berkurang. adenosine trifosfat merupakan bahan bakar kalau boleh dibilang untuk kerja otot. Kelelahan ini sendiri juga merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk melindungi otot sehingga tubuh mengisyaratkan kita untuk berhenti beraktifitas karena bila ini akan terus dipakai ATP mungkin akan habis sama sekali dan bila ATP itu sudah habis sama sekali dapat terjadi suatu keadaan yang sering kita jumpai sebagai rigor mortis atau kaku misalnya pada mayat yang sama sekali sudah tidak ada lagi produksi ATP-nya. Terkurasnya cadangan energi otot juga mengakibatkan produksi ATP yang terkurang. Hal ini juga tentunya dipengaruhi oleh kurangnya latihan untuk memperkuat kapasitas otot. ini yang sudah kita singgung di awal sebetulnya sebagai bagian dari isti toah atau mempersiapkan diri kita otot-otot dan tulang sendi kita untuk menghadapi suatu aktivitas yang cukup melelahkan aktivitas yang cukup tinggi bebannya. Potensi kelelahan dalam ibadah haji memang cukup terlihat nyata. tawaf misalnya dalam jarak putaran terpendeknya yang paling dekat dengan lingkar paling dalam Ka'bah sekitar 200 meter untuk satu kali putaran. Dengan kurang lebih tujuh kali putaran minimal seorang jemaah haji harus berjalan kaki cukup jauh sekitar 1,5 kilometer. Ini mungkin adalah jarak yang beberapa orang sehari-harinya tidak melakukan sampai sejauh ini. Namun bila dilakukan di lantai atas Masjidil Haram misalnya maka radiusnya dapat mencapai sampai 1 kilometer untuk satu kali putarannya. Berarti dengan tujuh kali putaran seorang jemaah haji harus menempuh jarak hampir 7 kilometer. Begitu juga dengan Sa'i yang jaraknya mencapai sekitar 500 meter yang dengan tujuh kali putaran minima seorang jemaah haji artinya harus berjalan kaki dengan jarak sekitar 3.500 meter. Jadi dari Tawah dan Sa'i ini saja seorang jemaah haji rata-rata harus berjalan kaki dengan jarak 5 sampai dengan 11 kilometer. Belum termasuk perjalanan dari penginapan ke Masjidil Haram ataupun berjalan mengelilingi masjid untuk keperluan-keperluan lainnya. Kita juga belum berhitung jarak yang harus ditempuh saat seorang jemaah harus melontar jumroh dengan kepadatan pengunjung dan lain-lain. Hal ini tentunya jelas merupakan aktivitas fisik dengan beban yang tinggi yang bila tidak dipersiapkan dari awal akan menjadi beban yang tersendiri dan cukup berat bagi seorang jemaah haji apalagi yang sudah berusia lanjut. Karenanya keluhan yang mungkin terjadi adalah kelelahan otot atau masal fatih yang kita telah singgung sebelumnya dehidrasi karena dengan suasana yang berdesak-desakan temperatur yang tinggi mengakibatkan mudah terjadinya pengeluaran keringat sehingga seseorang jemaah haji lebih mudah terjadi dehidrasi. Paket kelelahan otot dan dehidrasi ini sangat fatal karena dapat berakibat pada akhirnya ketidakmampuan seorang jemaah haji untuk melanjutkan proses ibadah selanjutnya. Dapat juga terjadi cedera pada ankle sprain karena jarak yang harus ditempuh cukup jauh dengan berjalan kaki kemudian dapat terjadi pula nyeri pada daerah sekitar lutut apalagi bila seorang jemaah haji yang sudah lanjut usia berusia lebih dari 50 atau 60 tahun persentase untuk mengidap osteoartritis lutut atau pengapuran lutut bahasa awam yang sering digunakan lebih tinggi dan ini tentunya akan berakibat pada ketidak optimalan untuk dapat melakukan fungsi-fungsi mobilisasi berjalan dengan jarak yang cukup jauh faktor risiko yang lain yang dapat memperberat adalah obesitas atau beban tubuh yang besar yang karena mechanical loading atau beban mekanik yang cukup besar pada lutut juga akan mengakibatkan pada akhirnya penurunan kapasitas lutut atau nyeri lutut ketika dibawa untuk beraktifitas jalan yang cukup jauh begitu juga mungkin terjadi nyeri pada pinggul yang juga rentan terjadi pada pasien atau pada jamah haji yang sudah berusia lanjut yang tidak boleh dilupakan juga adalah nyeri punggung bawah atau low back pain yang ini juga sering kita jumpai pada pasien-pasien lanjut usia yang tentunya sudah mulai menghidap apa yang disebut sebagai osteoporosis atau pengoroposan tulang yang cukup sering diderita oleh bagian-bagian dari tulang belakang beberapa hal ini beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah pada otot tulang dan sendi ini adalah yang cukup sering ditemui dan dialami oleh jamah haji dan karenanya kita harus punya beberapa kiap untuk mengatasi kelelahan dan nyeri atau keluhan-keluhan seperti yang tadi kita singgung pada otot tulang dan sendi saya mencoba menjabarkan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelelahan dan nyeri pada otot tulang dan sendi hal ini tentunya akan lebih optimal bila sekali lagi kita sudah melakukan persiapan-persiapan yang cukup untuk kita berangkat ke tanah suci dan hal tersebut tentunya tidak mungkin kita lakukan persiapannya dalam waktu yang pendek yang pertama yang pertama niat adalah suatu hal yang penting dengan kita memperbaharui niat kita maka tubuh akan merespon secara positif untuk juga mempersiapkan semua komponen tubuh ini menghadapi aktivitas fisik atau rangkaian ibadah yang akan kita jalani bila niat kita sungguh-sungguh dan sangat yakin untuk kita bisa mampu mengatasi semua hal yang harus kita lakukan selama ibadah haji insyaallah maka tubuh juga akan merespons dengan baik yang kedua saya memberikan encouragement atau saran yang kuat untuk sebelum memulai aktivitas fisik dalam rangkaian ibadah haji ini seseorang jamaah haji atau bersama-sama mengadakan latihan pemanasan ini berguna untuk mempersiapkan otot tulang dan sendi kita supaya tidak kaget ketika nanti langsung harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh latihan pemanasan ini bisa dilakukan 10-15 menit di penginapan sebelum kita mulai bergerak ke arah Masjidil Haram Masjid Nabawi atau tempat-tempat lainnya tidak lupa makan dan minum yang cukup agar tubuh mendapatkan sumber energi yang memadai seperti yang kita setelah singgung sebelumnya masal fatik atau kelalahan tubuh ini juga dapat diakibatkan apabila sumber energi yang diperlukan oleh otot untuk berkontraksi ini sangat minimal sehingga cepat terjadi kelalahan otot dua hal ini adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas sebelum kita memulai aktivitas kita pemanasan yang cukup dan makan minum yang cukup dan perlu diingat makan dan minum ini juga tidak boleh berlebihan karena bila berlebihan malah ini justru akan mengganggu proses atau aktivitas ibadah haji malah tidak dapat berjalan dengan optimal berikutnya adalah rehat atau istirahat yang cukup saya menganjurkan agar terutama untuk jamaah haji yang memiliki resiko tinggi dan berusia lanjut agar setiap setelah 30-45 menit aktivitas fisik mengupayakan rehat sejenak selama 10-15 menit mungkin sebaiknya sebelum memulai aktivitas kita sudah bisa terlebih dahulu memperkirakan di mana kita bisa beristirahat sekitar 10-15 menit untuk mengumpulkan kembali energi kita sebelum melanjutkan kembali rangkaian ibadah berikutnya setelah setiap 30-40 menit aktivitas fisik sebaiknya diiringi dengan rehat sejenak selama 10-15 menit atau bila nyeri-nyeri otot dan sendi sudah mulai terasa maka saya anjurkan untuk bersegera untuk beristirahat sejenak dan jangan dipaksakan karena nanti mungkin dapat terjadi efek yang tidak diinginkan oleh kita bila kita mendapat kesempatan untuk beristirahat maka tungkai bawah atau kaki paha kita julurkan persendian-persendian kita luruskan dalam posisi istirahat dan jika memungkinkan kita rebahkan badan sejenak batasi naik turun tangga atau jalan yang menanjak apabila memungkinkan tentunya kita dapat menggunakan alat-alat bantu yang setelah tersedia karena naik turun tangga atau jalan yang menanjak ini juga dapat menguras tenaga kita menyebabkan kontraksi otot meningkat dan pada akhirnya akan lebih cepat menghabiskan persediaan ATP atau energi otot kita saya juga menganjurkan agar jamaah haji mempersiapkan minum dan makanan-makanan ringan sumber energi minum mungkin sudah tersedia cukup banyak di sekitar Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram minuman-minuman air zam-zam saya kira cukup dan dapat dijumpai dimana saja yang penting adalah kita selalu ingat untuk selalu mencukupkan minum kita dan mempersiapkan makanan ringan sebagai sumber energi seperti misalnya kurba ataupun coklat agar bila kita sudah mulai merasa terasa badan kita lemas keringat dingin pusing berputar misalnya atau hal-hal yang lain yang mengindikasikan sinyal tubuh bahwa kita sedang lelah maka kita dapat memperoleh sumber energi yang cepat dari makanan-makanan ringan ini sebelum nantinya kita makan besar bila sudah selesai seluruh rangkaian ibadah saat itu yang berikutnya adalah ice compression atau compress dingin fungsi utamanya secara medis adalah membuat kondisi fasokonstriksi pembuluh darah sehingga tidak terjadi pooling atau fasodilatasi pembuluh pembuluh darah yang dapat mengakibatkan bengkak atau swelling pada bagian-bagian tertentu tubuh tapi ini juga bisa untuk meng-cooling down untuk mengistirahatkan bagian-bagian otot dan sendi yang sudah bekerja teras sebaiknya dilakukan dengan kompres dingin apabila kita sudah sampai ke penginapan ada baiknya kita mempersiapkan semacam kantong es atau es batu yang dimasukkan ke dalam handuk waslap ataupun media-media penghantar dingin lainnya seperti misalnya ada fisio pack atau kantong yang berisi gel yang bisa kita taruh di kulkas kemudian kita aplikasikan di bagian sendi dan otot yang terasa pegal atau nyeri kompres dapat dilakukan 15-20 menit setiap 2 jam bila memungkinkan hasil yang optimal adalah kita menggunakannya secara repetitif 15-20 menit setiap 2 jam bila kita sedang berhenti di penginapan atau kondisi lain yang memungkinkan yang berikutnya adalah penunjang atau support bila terdapat nyeri saat pergerakan dan ini sudah dirasakan dari sebelumnya harus dicoba menggunakan alat bantu atau penunjang seperti misalnya ankle support atau deker untuk pergelangan kaki knee support atau deker untuk lutut dan korset pinggang atau lumosakroortosis untuk daerah punggung bawah umumnya penyakit-penyakit yang sifatnya kronis sudah dirasakan oleh Jabal Haji sejak dari tanah air hendaknya sudah dipersiapkan untuk membawa alat-alat bantu ini agar aktivitas kita bisa lebih terbantu dan tentunya alat-alat ini haruslah ukuran yang sesuai dan fungsi yang jelas kadang-kadang kita jumpai alat-alat yang sebetulnya tidak mempunyai fungsi yang jelas dan hanya membuat aktivitas kita menjadi tidak optimal ataupun bila ukuran yang tidak sesuai maka tentunya tidak dapat memberikan dukungan yang baik yang terakhir adalah kita harus menyiapkan obat-obatan pribadi apabila memang keadaannya mengharuskan kita untuk meminum obat secara rutin atau obat-obat yang diminum secara reguler itu tidak boleh kita lupakan dan bila khususnya terkait dengan nyeri dengan hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan nyeri tidak berkurang maka dapat mengkonsumsi obat peredah nyeri sesuai petunjuk dokter dan kita rujuk atau kita ke rumah sakit bila diperlukan kita tidak boleh menganggap remeh sinyal-sinyal tubuh berupa nyeri dengan intensitas yang tinggi nyeri yang tidak hilang dengan istirahat nyeri yang tidak hilang dengan dilakukan kompres dingin atau hal-hal lain yang kemudian dapat memperberak kondisi kita ketika kita mulai beraktifitas lagi karena sesungguhnya ini adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh untuk memberikan sinyal kepada kita perlunya penanganan lebih lanjut jadi komunikasikan ini juga dengan tim medis atau dokter di kloter atau di penginapan sehingga dapat dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan indikasi kita kita jangan asal mengkonsumsi obat yang kita tidak ketahui dari mana atau yang kita beli sendiri tanpa kita tahu sebelumnya dan yang tidak mempunyai petunjuk penggunaan yang jelas karena bisa saja obat-obat yang tidak kita kenal sebelumnya yang berbeda dengan dari apa yang sering kita konsumsi atau yang kita tidak pernah jumpai sebelumnya di tanah air akan dapat menyebabkan alergi obat yang ini malah kemudian dapat berakibat efek yang lebih fatal persiapkan suplemen sesuai kebutuhan saya menganjurkan untuk mempersiapkan dan kalau memungkinkan sudah dikonsumsi dari sebelumnya untuk mencukupi angka kebutuhan vitamin D individu kita yaitu vitamin D dan kalsium karena vitamin D dan kalsium sudah terbukti memiliki manfaat untuk otot tulang dan sendi demikian bagian dari optimalisasi ibadah haji yang bisa kami sampaikan terkait dengan aspek tulang otot dan sendi semoga dapat memberikan manfaat dan sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat untuk manusia yang lain wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ber Jurassic World berikutnya Mars